Dan hadirin sekalian, kita akan langsung saja memulai rangkaian debat malam hari ini dengan penyampaian visi dan misi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku Utara tahun 2024. Dan sesi ini, para pasangan calon dipercayakan memaparkan visi misi dan juga program kerja yang akan diusung jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Setiap pasangan calon masing-masing akan diberikan waktu satu setengah menit. Dan urutan penyampaian visi misi disesuaikan dengan nomor urut pasangan calon. Kini saya persilahkan terlebih dahulu pasangan calon nomor urut satu. Waktu Anda satu setengah menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pasangan nomor urut dua, Bapak Aliong Mus dan Pak Sahril. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Kasuba dan Basri Salama, pasangan nomor urut tiga. Dan yang terhormat pasangan nomor urut empat, Ibu Sherly dan Pasar Bin Sehe. Hadirin sekalian yang sama berbahagia. Sebagaimana pada sesi pertama atau debat pertama, kami telah menyampaikan visi kami adalah menjadi juara. Juara artinya maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Dan oleh karena itu visi kami atau misi kami adalah bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya. Yang kedua adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif. Yang ketiga adalah mewujudkan tata kelora pemerintahan yang benar-benar inovatif dan berintegritas. Yang keempat, mewujudkan ketangguhan daerah, ketahanan sosial, budaya, dan ekologi berdasarkan adat seatoran. Dan yang kelima adalah mewujudkan infrastruktur dasar dan pengelolaan sumber daya kewilayahan yang berkelanjutan. Sedangkan sasaran-sasaran yang ingin kami capai adalah peningkatan pendapatan per kapita yang ditandai dengan peningkatan PDRB per kapita. Indeks ekonomi biru. Waktu habis. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut satu. Selanjutnya, Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV Extend sekarang.